Intro Nah, kalau sering ke pasar atau supermarket, kalian pasti pernah lihat kan aneka telur yang dijual dalam kemasan seperti ini? Salah satunya telur omega 3 ini nih. Hmm, kira-kira kenapa ya? Kok ada telur omega 3 segala? Apa bedanya sama telur ayam biasa? Nah, buat yang mau tahu, come on, ikut Unyil. Kita akan ke salah satu pabrik telur omega 3 terbesar di daerah Cianjur, Jawa Barat. Den Unyil, ini kan telurnya banyak benar. Boleh dong Pak Ogamil Satulusin buat Pak Ipe. Yee, jangan Pak. Telur-telur ini kan sudah pesanan orang. Alah, nggak bakal ketahuan kalau yang ini, Den. Hei, Ogam, nggak boleh itu. Punya orang ada yang beli. Ya ampun, pakai ketahuan lagi. Ya, kalau mau satu aja. Masa cuma dikasih satu butir? Pertama kita lihat dulu nih, kandang khusus ayam yang masih kecil Pak. Sebutannya pulet. Dalam satu kandang berisi sekitar 50 ribu ekor anak ayam berusia satu hari sampai 17 minggu. Nah lo, gimana ngasih makannya nih, Den? Nggak pegel apa tangannya? Ya, enggak lah Pak. Kan kasih makan ayamnya pakai mesin otomatis ini. Namanya Fit Cat. Fit Cat akan berjalan menyebarkan pakan ke seluruh bagian kandang pada waktu-waktu tertentu. Tuh, lihat aja. Untuk ayam yang menghasilkan telur omega 3, makanannya harus beda Pak. Pak, pakan ayamnya ditambah dengan minyak ikan salmon, minyak nabati khusus, dan vitamin E untuk suplemen. Oh, jadi kalau makannya beda, telurnya juga beda ya, Den ya? Terus omega itu apa, Den? Kata bu guru sih, omega 3 itu jenis lemak tidak jenuh Pak. Disebut juga asam lemak esensial, karena sangat penting buat pertumbuhan. Hmm, tapi sayangnya tubuh kita ini nggak bisa memproduksinya sendiri Pak. Jadi kita hanya bisa memperoleh asupan omega 3 itu dari konsumsi makanan tertentu. Ya, salah satunya telur ayam yang mengandung omega. Oh gitu ya, Den? Dengan alur yang diatur sebaik mungkin, telur-telur ayam ini jadi nggak kotor Pak. Telur-telur ini bisa dihasilkan sampai usia ayam mencapai 90 minggu. Dan telur yang terus berjalan ini akan melalui sinar ultraviolet. Fungsinya untuk sterilisasi atau membunuh bakteri yang ada di cangkangnya Pak. Wah, asik juga kalau disinarin gitu ya Den ya. Pak Ogah juga mau dong, biar nggak perlu mandi lagi. Yee, Pak Ogah bisa aja. Nah, sekarang pilih-pilih telur sesuai kualitas dan beratnya nih. Ada yang untuk pesanan restoran dan hotel. Ada juga yang dijual di pasaran Pak. Nah, sekarang dicuci lagi nih Pak, sampai bersih. Setelah itu dikeringkan melewati mesin ini deh. Habis cuci, keringin. Nah, terus disetrika juga kali Den ya. Ih, Pak Ogah memangnya baju apa? Ya nggak lah, tapi harus diolesi minyak nih Pak. Hah? Minyak? Buat apaan Den? Eh, ini sih untuk menutup pori-pori cangkang telur sehabis dicuci tadi. Biar telurnya tetap dalam kondisi fresh. Kualitasnya baik, nggak mudah terkontaminasi bakteri luar. Dan pastinya tahan lama deh. Unil mau nunjukin dulu nih bedanya telur biasa dengan telur omega 3. Oh iya ya. Ayo Den, biar pinteran dikit nih Pak Ogah. Begini nih Pak, cara pengujian fisik telur omega 3 dan yang bukan. Pertama bisa kita lihat dari putih telurnya. Dengan alat ukur bernama Hawk Unit ini. Akan terlihat deh ketebalan putih telurnya. Kedua, kita cek kuning telurnya. Untuk telur omega 3, kuning telurnya berwarna lebih pekat. Ini karena kandungan beta-karoten yang sangat tinggi. Terakhir, kita coba cubit dan angkat perlahan yuk. Kalau bisa diangkat dan tidak hancur, telurnya masih sangat baik dan segar tuh Pak. Putih telur yang mirip jeli dan sangat bening. Lalu kuning telur yang tidak mudah pecah saat dicubit. Itu sudah cukup menandakan kalau telurnya masih segar Pak. Siang-siang gini, waktunya mengais ke jeki dulu. Kira-kira siapa ya? Nah, itu tuh ada ayamnya Polipe. Nah, silahkan masuk. Asik. 30 juta. Ya, Oga. Lihat ayamnya kagak? Ayam Polipe udah masuk pekarangan Oga tanpa izin. Jadi denda 10 juta satu ayam. Tuh, baca tuh. Kucung gabus. Alah, ini sih bisa-bisa di situ aja. Pasti ayamnya di jebakan ya. Asal tau aja ya. Tuh ayam, udah ayah didik jadi ayam yang santun. Kalau masuk ke rumah, pasti ngucap salam sama permisi. Kagak asal nyelonong. Ah, mana ada ayam kayak gitu, Mbok. Hah? Udah, udah, udah. Nih, daripada bayar 30 juta. Bawa aja nih ayamnya nih. Nih, bawa nih. Aduh, 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 aduh. Nah, siapa nih yang suka ngeliat kakak atau ibu merapikan rambut menggunakan alat bernama flat iron alias mencatok kayak gini? Merawat rambut dengan zat kimia buatan atau dipanaskan bisa mengikis kadar keratin pada rambut kita. Kalau terlalu sering, bisa bikin rambut kita jadi kering dan rusak. Makanya, rambut butuh asupan keratin tambahan untuk mempertahankan kelembapan rambut. Sayangnya, sebagian besar produk perawatan rambut masih harus mengimpor bahan baku keratin sintetis. Tapi tenang deh, Unyil punya solusinya. Ada kakak-kakak dari Universitas Brawijaya yang berhasil membuat keratin alami dari ekstrak bulu ayam. Yaudah, langsung yuk kita lihat. Pertama, kita cuci dulu nih bulu ayamnya. Ayamnya harus jenis ayam kampung ya. Nah, dalam sehari kakak-kakak ini bisa mengolah satu setengah kilo bulu ayam lho. Setelah dibersihkan, bulu ayam kemudian kita keringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, bulu ayam yang sudah kering, kita caca agar mudah diekstrak. Selain bulu ayam, suplemen yang mulai dikembangkan tahun 2018 ini juga menggunakan daun apu-apu dan lidah buaya sebagai bahan tambahan. Kandungan antioksidan dan flavonoid pada daun apu-apu dan lidah buaya bisa membantu melembutkan rambut. Selanjutnya, bulu ayam akan direndam dengan etanol dan didiamkan selama 2 hari. Teknik ekstrasi ini dikenal dengan nama maserasi atau teknik perendaman. Hasil ekstraksinya sudah disiapkan nih. Yuk, kita mulai proses formulasi atau pencampuran bahan-bahannya. Pertama, kita campurkan ekstrak daun apu-apu, lidah buaya, dan bulu ayamnya. Kemudian, biar rambut jadi mudah diatur, kita tambahkan juga cuka apel. Cuka apel ini juga berfungsi sebagai pengganti formalin yang banyak ditemui pada produk perawatan rambut di pasaran. Lalu, terakhir, tinggal kita tambahkan ESM deh. Suplemen rambut ini punya 3 varian loh, yaitu vanila, coklat, dan anggur. Berawal dari tugas kuliah, produk suplemen rambut ini sudah mulai dipasarkan. Dalam 1 hari, kakak-kakak ini bisa memproduksi 13 botol suplemen rambut alami. Harganya juga murah, mulai dari 40 hingga 90 ribu rupiah saja. Selain sudah dipesan dari beberapa wilayah di Indonesia, produk ini juga beberapa kali menerima pesanan dari berbagai negara di Asia. Wah, hebat ya. Sudah go internasional nih. Hehehe. Bahan-bahannya sudah siap semua ya, po? Udah dong, Niel. Daun kuda. ESM-nya juga udah. Eh iya, bulu ayamnya mana ya? Hah? Gak ada, po. Perasaan tadi di sini deh, po. Sepada. Pucung gabus. Oga, kenapa kaya yang jaga begitu sih? Mana penampilan Oga? Udah keren, melon. Nah itu, bulu. Kenapa ditaruh di kepala begitu? Hehehe. Tahu nih, Pak Oga. Hehehe. Memang gak keren ya? Kagak. Niel, tolong pegangin Pak Oga, Niel. Kita cabutin aja nih bulunya nih. Siap deh, po. Ayo sini, po. Hehehe. Hehehe. Ampun, po. Ampun. Ow. Aduh, sakit nih, po. Sakit. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Cara pakainya juga mudah kok. Kita lapisi rambut kita dengan suplemen keratin rambut ini. Oh iya, dipakainya setelah keramas ya. Jangan lupa, dibilas setelahnya. Jika rutin dipakai, keratin dari bulu ayam ini gak cuma bisa membantu melembutkan rambut, tapi bisa membuat rambut tambah berkilau dan mudah diatur. Selain itu, suplemen keratin rambut ini juga bisa memulihkan rambut yang rusak. Wih, pokoknya makin keren deh rambutnya. Jangan sampai kayak poga ya. Hahaha. Hihihi. He he.